Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madinya salam Saya kira mustawah awal InsyaAllah Kedepannya Saya akan Menjadi Pemateri Untuk pembahasan Tauhid Untuk pembahasan Tauhid Yang mana InsyaAllah Kita akan Membunyakan Al-Mulaqfaz Terkait dengan Pembahasan Tauhid Namun sebelum itu Kita mungkin Pertemuan pertama Kita saling mengenal Saling mengenal Lalu kita akan Berbicara sedikit Tentang Perhatuan Dan kita akan sedikit Mengulik Apa sih yang akan Kita pelajari Kedepannya Pertama-tama Saya akan Memperkenalkan diri saya Nama saya Atau saya Seri Pagil Abu Musa Al-Fajali Semua Kalian Tulus saya Itu juga Membunyakan Nama Abu Musa Al-Fajali Saya punya Beberapa tulisan Yang bisa Di-download Secara gratis Ada Pembahasan Terkait Al-Fajidah Juga ada Kemudian Tafsir Ada Kemudian Fikir Pasutri Juga ada Kemudian Masalah Menyehats Juga ada Lalu saya juga Menulis Buku Untuk Pekal Terlalu sedikit Kali-kali Tulus saya Saya Belajar agama Secara formal Di Mahat Namanya Mahat Pahibah Di Surabaya Jadi Mahat Pahibah ini Adalah Mahat Yang khusus Untuk Mahasiswa umum Jadi Di Surabaya Di Jogja Di Bandung Ada Mahat Atau Pesantren Tapi Dikhususkan Untuk Mahasiswa umum Makanya Kalau teman-teman Melihat Gelar saya Ada S.POM Sama MMT Yaitu Gelar Akademik Ilmu Umum Saya Saya Menjalani Dua Pendidikan Pertama Pendidikan Umum Yaitu Komputer Insyaallah Juga Gak lama Lagi Saya Menyelesaikan S3 Saya Dalam Masalah IT Komputer Kemudian Saya Juga Belajar Ilmu Syari'i Di Ritia Setelah Saya lulus Di Limahat Saya Lanjut Ke Libia Jurusan Ejad Ejad Bisa Dibilang Didual Setelah Selesai Dari Libia Ejad Saya Lanjut Ke Libia Satu Pas Jurusan Ekonomi Syari'ah Jadi Sekarang Saya Masih Belajar Di Libia Jakarta Jurusan Ekonomi Syari'ah Ekonomi Syari'ah Itu Sedikit Pendidikan Formal Saya Saya Ingin Sedikit Menkenal Dari Teman-teman Sekalian Saya Asal Saya Sumatera Barat Asal Saya Sumatera Barat Jadi Saya Ingin Kepada Teman-teman Ini Mempertengalkan Namanya Asalnya Lalu Usianya Lalu Usianya Saya Kemulai Dulu Dari Bapak Abdul Latif Bisa Kamera Dunia Semuanya Kamera Gelap Usianya 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 Saya Saya Dari Makassar Letaknya Agak Dalaman Ustaz Dalamnya Makassar Sedikit Mungkin 7-8 Jam Dari Kota Apa Nama Kabupatennya Kabupaten Wajo Di Bagian Siwa Orang Biasa Sengkang Saya Punya Beberapa Pasien Pasien Rukiah Dari Makassar Bagaimana Saya Punya Beberapa Pasien Rukiah Asal Makassar Pasien Rukiah Di Asal Makassar Cuman Kampung Saya Tidak Terlalu Terkenal Karena Agak Dalam Orang Itu Biasanya Biasanya Orang Kena Bagian Kota Makassar Usia Itu Berapa Pak Abdul Latif Usia Sekarang 26 Tahun Pak Biasanya Siapa Abdul Latif Atau Jaluar Biasa Dipanggil Abdul Latif Sudah Berkeluarga Sudah Berkeluarga Anak Ini Hampir Dua Kunggul Akhiran Di Bulan 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 Ini 10 Hari Lagi Anak Kedua Kita Doakan Supaya Anak Yang Lahir Ini Dibudahkan Ibu Sama Anak Kesehat Kemudian Menjadi Anak Sahil Salih Insya Allah Amin Allah Amin Berikutnya Bapak Agus Assalamualaikum Pak Agus Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nama saya Agus Nana Supena Agus Nana Supena Dari Jawa Barat Orang Sunda Asli Dari Bandung Aslinya sekali Sumedang Tapi sudah lama Di Bandung Usia Sudah 57 Sudah Sudah Pensiun Dari dunia Profesional Sebelumnya Di Robani Mungkin Perusahaan Kerudung Robani Pernah Tau Saya tinggal di Jakarta Itu banyak Robani Di Jalan Pemuda Tapi sekarang Sudah pensiun Sudah Sebagainya Pak Agus Di Robani Bagian sistem Informasi Punya Anak berapa Pak Agus Tiga Masya Allah Usia 57 Tapi kalau saya melihatnya Masih Tidak puluhan Apa Rahasianya Pak Agus Alhamdulillah Belum tumbuh Uban juga Pak Agus Rutin orang raga Orang raga Tapi rutin Tidak Tapi diusahakan Soalnya Ternyata Kalau Bapak Tidak sebut 57 Saya tidak akan Mengira ke sana Saya cukup Kejut Masih 57 Tapi wajahnya Masih Buddha Saya kira Pantas Menikah lagi Bapak Agus Usia 57 Asal Atau Di sini Di Bantung Beritulah Bapak Agus Beritulah Bapak Andik Perkenalkan Nama saya Andik Subriono Saya Mukim di Sidoharjo Kalau Alamat KTP-nya Di Surabaya Juga Di daerah Kalik Ting Kalau Ustaz Mungkin Juga pernah Tahu Saya Kalau aslinya Dari Tulung Agung Jawa Timur Juga Berikah Berkategori Surabaya Mukimnya Di Sidoharjo Oh gitu Selamat tahun Di Surabaya Pak Andik Ya Ustaz Jadi Kalau lihat Tati Ataibah Di sekitar ITS sana Berarti kebukti Betul sekali Betul sekali Iya Saya Pernah 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 Familiar Dengan daerah sana Ustaz Masya Allah Masya Allah Kayaknya kita Sudah 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 Saya Anak saya Tiga Insya Allah Mau empat Kayak Mas Pak Abdul Latif Tadi Tapi masih Setengah jalan Masa-masa Ini ya Masa-masa 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 Memang Awet-awet Ya Masa-masa Rasanya Selalu Bahagia Insya Allah berikutnya berapa sahib kita mau lihat nih ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya sahib dari Makassar saya ingin awal sudah mengira ini pasti Makassar mengir Makassar isinya berapa Pak sahib kalau di ijazah sebenarnya masih 48 cuma gurus dia dulu kan supaya lama kerja lama cari kerja sudah punya anak Pak sahib baru ada 8 itu satu istri atau dua istri saya selalu kagum dengan iswan yang punya banyak anak itu menandakan orang yang punya banyak anak kemampuan manajemennya lebih bagus tapi mungkin dipaksa dipaksa untuk mengatur silapan kepala saya kagum itu semoga semua anak akan menjadi ahlu ini insya Allah Pak sahib dari Makassar atau satu kampung sama Pak Abduratif dia beda kalau saya asalnya dari kawupat impian rasionalnya cuma di Makassar di Makassar itu setahun saya ada dua suku besar suku Makassar sama suku apa satunya Bugis dengan Bugis Bugis ya Bugis ya Pak sahib Bugis atau suku Makassar ini suku Bugis sama dengan Pak Abduratif tadi suku Bugis juga oh gitu tahun dari mana Pak Abduratif 6 saat ya Masya Allah Bapak sahib dari Makassar yang terakhir Bapak Yusuf Pak Yusuf Assalamualaikum Pak Yusuf Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tafadol Tafadol Pak Yusuf Perkenalkan Nama saya Yusuf Rahmat Asal Lampung dan tinggal di Lampung Usia Pak Yusuf Usia 31 Masya Allah Masih bugah sekali ya Sudah punya anak Pak Yusuf Sudah Alhamdulillah Satu Masya Allah Usia berapa itu anaknya Usia baru 9 bulan Masya Allah Semoga Allah jadikan anak yang salih Anak apa? Perempuan atau laki-laki Laki-laki Masya Allah Semoga Allah jadikan anak yang salih tidak pernah melawan sama orang tua Insya Allah Masya Allah Pak Yusuf dari Lampung kalau Lampung ke Sumatera Barat itu saya kira setengah hari satu hari mungkin saat sekarang kan ada tol saya tidak tahu apakah jumlah peserta memang tujuh orang atau gimana saya tidak punya absensinya kalau angkatan sebelumnya itu cukup ramai saya kira mungkin ada dua puluh peserta mungkin saya tidak tahu apakah tujuh ini enam ini empat malah satu dua tiga oh lima apakah lima ini memang hanya lima atau ada yang izin saya kurang tahu juga soalnya saya belum dikasih absensi saya sedikit memberikan gambaran ke depannya kita pakai kita apa saya kira sudah muncul PDF-nya sayang sekali PDF-nya memang kalau dari pihak besar itu tidak boleh dibagikan hanya khusus untuk pengajar jadi para peserta memang mau tidak mau harus membeli buku buku fisik saya pribadi memang punya buku fisik tapi kalau mengajar saya lebih suka pakai PDF supaya nanti teman-teman bisa belajar membaca metode saya dalam mengajak itu sistemnya adalah peserta membaca langsung lalu saya mau ngereksi misalnya misalnya saya akan minta Pak Syed baca dari sampai dengan itu Pak Syed membaca bahasa Arab lalu sekalian diperjumahkan membaca langsung diperjumahkan tapi tugas saya adalah mengoreksi apa ini salah yang bukan ini tapi yang lain tujuan saya apa tujuan saya supaya teman-teman ditasjirin kelam supaya punya keberanian dalam membaca jangan pernah takut salah dalam belajar kalau kita dalam fase belajar itu tidak boleh yang namanya takut salah baca saja kalau pun salah kita masih belajar kalau pun salah saya akan mereksi jadi saya sampaikan di awal jangan malu jangan takut ketika saya minta untuk membaca karena semuanya pasti dapat jiriran membaca membaca lalu mengizumahkan biasanya memang awal-awal agak susah tapi selama saya mengajak di pertengahan jalan itu sudah hancang misalnya sudah dapet healing sedikit gambaran bagaimana metodologi kita dalam belajar kita ini teman-teman yang saya cintai karena Allah ditulis oleh salah satu pengurus Maginga Salam yaitu Ustaz Mas'ud Ustaz Mas'ud beliau juga salah satu pemateri di Roja TV kitab ini saya apui kitab yang sangat bagus bagi pemula sangat bagus kenapa pertama bahasa Arab yang digunyakan itu sangat sederhana saya kira hampir 98% istilahnya muda paling hanya 2% yang teman-teman harus lihat kamu karena istilah baru tapi overall kitab ini sangat bagus sekali bisa dilihat dia juga walhamdulillah yang beliau mu'alif hafizullah memudahkan para pemula dengan memberikan harokat sehingga memudahkan tapi ada beberapa kata yang memang tidak ada harokat kemudian kitab ini juga memiliki banyak sekali latihan kita bisa lihat disini banyak latihan dan insyaallah selain ada latihan disini saya juga akan memberikan hadiah berupa latihan jadi setiap pekan itu ada yang namanya tugas harian insyaallah cuma dua soal hanya dua soal dan itu juga hanya pilihan ganda kemudian ada juga tugas pekanan tugas pekanan itu soalnya sekitar 10 soal saya kira 10 soal kemudian saya ingin sedikit memberi perjelasan terkait masalah nilai ini saya diminta oleh admin untuk menjelaskan berjelasan kalau masalah agap saya kira bisa saya skip saya minta teman-teman selama kita belajar untuk selalu on camera supaya kita bisa saling interaksi dan saya tidak masalah kalau teman-teman ketika saya menjelaskan lalu teman-teman untuk bertanya tidak apa-apa saya lebih suka kita bandak interaksi begitu saya lebih suka kita bandak untuk diskusi kemudian dari pusat menjelaskan bahwasannya kalau teman-teman mau UTS ujian TK semester maka maksimal jumlah alfanya hanya dua kali kalau lebih dua kali alfanya maka tidak bisa ikut ujian TK semester kalau mau ikut ujian akhir semester maksimal alfanya hanya tiga kali kalau memang mau izin itu harus izin ke admin harus izin ke admin kalau bisa admin satu kemudian tidak ada remedial bagi yang terlambat mengerjakan atau TKM-nya kurang dari 68 kemasalahan nilainya kemudian kalau komposisi nilai absensi itu 15 kali kita ada 15 kali pertemuan dalam satu semester totalnya totalnya 15 poin kemudian tugas itu ada 5 10 soal UTS itu 30 soal ujian akhir 40 soal jadi porsi yang paling besar adalah ujian akhir 40% ujian UTS 30% tugas harian sama kanan itu 15% absensi 15% jadi totalnya adalah 100% kalau teman-teman mengikuti setiap hari kemudian mengerjakan semua latihan insyaallah teman-teman saya kira bisa lulus dengan hasil dan memuaskan begitu oke ada pertanyaan nggak masalah nilai masalah absensi sebelum saya lanjut mengulah sedikitnya isi dari kita yang mau kita bahas ada pertanyaan jelas semuanya oke Alhamdulillah kitab yang akan kita bahas ini sebetulnya hanya membahas dua box saja sebetulnya secara biasa besar pertama membahas rukun Islam dengan dijual barat satu per satu sehargatnya kemudian sholatnya zakatnya haji seterus-seterusnya jadi pembahasan pertama itu seputar rukun Islam ini insyaallah setengah perjalanannya setengah perjalanan kemudian setengah hayat yang akhir insyaallah itu membahas secara dengan rukun iman ini yang biasanya banyak menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman kalau saya lihat dari pengalaman sebelumnya mereka banyak bertanya di pembahasan rukun iman karena banyak hal baru yang kita dapat yang faedah juga termasuk kita akan membahas masalah surga pembahasan tentang surga neraka itu cukup mendetail ini bisa menambah semangat kita dalam belajar dan berawasal digambarkan bagaimana surga bagaimana asirat bagaimana asirat dan seterusnya insyaallah itulah dua pokok pembahasan yang ada pada kitab Al-Mulah Hus'an Asasiyah di Masih Idil Iqtrawiyah dua pembahasan pertama adalah rukun Islam lalu pembahasan kedua adalah rukun iman ada pertanyaan tidak masalah modul teman-teman yang sudah beli bukunya siapa atau yang belum yang belum punya Pak Agus sudah punya bukunya sudah kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah kalau Pak Yusuf Alhamdulillah kalau Pak Sahid belum tiwa kita punya Alhamdulillah Alhamdulillah kalau Pak Adik sudah sudah diterima sudah datang Alhamdulillah kalau Pak Agus Latif belum datang Ustaz lambat daftar semua sudah pesan Alhamdulillah yang agak susah saya pernah punya murid tahun lalu dari Malaysia itu susah tidak bisa dikirim lalu tidak boleh juga mendapatkan PDF akhirnya susah tapi saya ingin sedikit cerita untuk lambat semangat teman-teman tapi sebelumnya saya mau tanya dari 5 peserta ini sudah pernah belajar ngahu sama sorok siapa? Pak Sahi sudah pernah belajar ngahu sorok? pernah pernah pakai kisah apa terakhir mutami majurnya itu soroknya soroknya tidak pakai kitab rujukan hanya ngajarnya begitu saja Pak pakai apa ya? Pak tabel kali 6 ini sudah punya background Alhamdulillah sudah berapa lama Pak sahi belajar ngahu sorok? berapa lama? setahun dua tahun? kalau lamanya sudah lama hanya begitu putus-putus pelajarnya putus-putus pengajian menghilang atau Pak sahi yang hilang terakhir? terkadang kalau majelisnya sudah selesai satu kitab biasa pak lagi nanti ada majelis baru lagi baru mulai baru lagi baru lagi kita perlu juga belajar Almiyassar pertama pelajari Almiyassar sampai selesai Almiyassar penuh setengah 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 nah Yudhu pakai apa kalau masih ingat kitabnya apa tujukannya sama kali itu Jumatan Jirumi kalau sorofnya ingat pakai apa kalau sorofnya itu Amstrad kita serik itu memang setandar saya pun juga waktu di pesantren pakai itu kemudian Pak Agus pernah belajar dengan Hussar Pak pernah dulu waktu kuliah Majel Miah pernah terus Almiyassar juga pernah Almiyassar yang Ustrad Acing Jakaria Tahun berapa masa kuliah 87-88 kuliah tahun 86 saya kata insya Allah sudah lancar mas kitab tapi kan ditinggal sekarang baru mau belajar lagi sudah lama tidak aktif sekarang kan ada Youtube jadi saya kemarin melihat lagi Jirumiahnya di Youtube yang Maknawi Channel saya tonton lagi insya Allah insya Allah ilmu yang dipenajari pada yang sorof itu kita pakai ketika latihan membaca insya Allah karena PR jadi kebanyakan orang yang belajar yang sorof itu ketika baca kita bingung kenapa katanya memang tidak ada wadah untuk membaca kita tidak hanya yang membantu mengoreksi insya Allah nanti kita dengan membaca kita sama-sama insya Allah bisa melatih sensitivitas dalam lahu sorofnya insya Allah berikutnya Bapak Yusuf Halo Pak Yusuf Assalamualaikum Sudah pernah Pak Yusuf belajar lahu sorof Sudah pernah sedikit Pakai apa lahu nya Pakai yang kayak Pak yang dari Makassar Amsar Amsar Oh ini apa namanya Julumia Amsirat Asrifia yang ini Oh itu sorof Sorof Nahuhnya pakai apa Kalau Nahuhnya ada kitab di pesantren Oh Pak Yusuf dari pesantren Iya Pesantrennya apa Pak Yusuf Ada di Jawa Timur Apa namanya Dari Gontor Oh Maksud Sudah muntas Sudah Sudah capcus Bajar kitab Bajar kitabnya Bajar kitabnya Enggak lah Iya Di Gontor itu Makanya belajar Makanya belajar Karena masih Kurang Di Gontor itu Apa Jintang ya Sampai SMA Kalau saya Dari Kalau saya dari lulus SMP Jadi masuk SMA Sampai lulus SMA Sampai lulus SMA Masya Allah Insya Allah sudah punya Bajar yang sangat cukup Lain SMA Apalagi Gontor itu Terkenal Pesantren yang kuat sekali Bahasa Arup Sudah Maksud ya Hal-hal demikian Berikutnya Bapak Andik Ya Ustaz Saya pernah belajar Nahu Apa namanya Kitab Jurumiyah Sekarang Lagi jalan Al-Mumti Searah Jurumiyah Dari Youtube Ustaz Dari Ikuti Rumah Bahasa Arab Ustaz Yusofu Bid Bimah Sangat Tartib Semuanya Sementara Kalau Kalau Apa namanya Sorofnya Pernah belajar Kitabnya Ustaz Ajeng Zakaria Yang 36 jam Apa lupa saya Yang belajar Sorof Sistem 36 jam Belum punya Belum punya Bukul soros Sama Bukul Tartib Ya Bukul soros Sama Insya Allah Tapi gimana Tapi ya Itu yang Benar disampaikan Ustaz Karena saya Ikutnya di Youtube Macam-macam Pada saat Mau mempraktekkan Meskipun Masih susah sekali Dan Tidak ada yang Mereksi Entah salah Atau Entah benar Meskipun Di program Itu Ada program Belajar Membaca Kitab Tapi kan Saya hanya bisa Mendengarkan Sambil ngikuti Pada saat Praktek Entah Itu Benar Atau Salah Tidak ada Yang Mengkoreksi Itu Memang itu PR Semuanya Belajar Sudah Tahan Kayajah-kayajahnya Tapi Ketika Membaca Saya bingung Karena Agak-agak Yang Mau Eksi Agak Salah Guru Kami Beliau Syaif Sulaiman Atau Syaif Sulaiman Beliau Salah Satu Pengajat Di PR Beliau Bila Kalau Mau Pastih Berasa Arok Ini Miskihan Beliau Yang Saya Sebetulnya Sebedapat Sama Beliau Kita Bisa Mencontoh Metode Bayi Belajar Bahasa Arok Bagaimana Bayi Bisa Bahasa Bahasa Arok Ketika Balita Tanya Tau Tanya 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 Langsung Praktek Betul Betul Masih Masih kurang Kena Kejawaban Ini Banyak Lain Masih kurang Puas Jawabannya Ada Satu Kata Meniru 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 Satu Kapal Apa tadi Siapa tadi Mendengar Mendingar 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 Berani Mengucapkan Kata Beliau Walau Mau cepat Mau Fasih Berani Bahasa Arok Berbanyak Mendengar Dialog Atau Hiwan Bahasa Arok Kemudian Berani Mengucapkan Saya Merasakan Demikian Beda Antara Ketika Kita Hanya Atau Kita Mulai Fokus Di Kaedah Dengan Kita Langsung Berani Ngomong Itu Begal Memang Orang Yang Memulai Belajar Ngomong Itu Pasti Salah 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 Tapi Kalau Fasih Belajar Itu Tidak Apa Makanya Kalau Di 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 Itu Atau Saya Kira Pesannya Dimikian Yang Digontor Itu Dituntut Untuk Bicara Bahasa Arok Salah Bicara Bicara Bahasa Salah Salah Apa Yang Penting Paham Apa Yang Dincopkan Yang Penting Kalau Bicara Paham Kita Ngomong Apanya Kalau 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 Malfasih Bahasa Arok Maka Solusinya Adalah Banyak Menyimat Obroran Bahasa Arok Dan Banyak Bicara Pake Bahasa Arok Misalnya Kaedah Ini Sembali Belajar Kaedah Akan Memperbaiki Dan Meningkatnya Kualitas Kita Bicara Mulai Cari Kajian Kajian Mas Yang Bahasa Arok Pelan Yang Mudah Difahami Saya Melihat Di Antara Mas Yang Mudah Difahami Bicaranya Salah Satunya Guru Kami Syekh Dukor Wahid Dini Abdus Saabali Beliau Salah Satu Pakai Rukiah Beliau Cukup Bagus Bahasanya Mudah Bahasanya Mudah Dan Tidak Cepat Itu Teman-teman Bisa Simak Kajian Beliau Di Youtube Itu Banyak Itu Kalau Untuk Sehingga Kalau Teman-teman Sudah Melaksakan Boleh Pahami Bicara Apa Kajian Bahas Apa Walaupun 100% Tidak Masalah Bukan Hanya 60% 70% Memahaminya Itu Sudah Bagus Tinggal Diratih Terus Mungkin Memang Yang Agak Susah Adalah Mencari Lawan Bicara Bahasa Aruf Itu Susah Saya Pribadi Kalau Tidak Di Kampus Saya Tidak 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 Bahasa Aruf Kalau Terlefon Sama Ustaz Itu Mungkin Bisa Bahasa Aruf Tapi Kalau Di Rumah Itu Tidak Bisa Tidak 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 Bicara Kita Mungkin Kita Coba Belajar Diskusi Di Grup Apakah Bahasa Aruf Di Grup WA Tidak Apa Pelan-pelan Kita Pake Bahasa Aruf Dan Mungkin Kita Sending Bahasa Bahasa Aruf Supaya Membiasakan Kita Untuk Membiasakan Kita Membiasakan Kita Untuk Bicara Bahasa Aruf Itu Sedikit Tambah Motivasi Kait Bahasa Aruf Kemudian Hal Kedua Motivasi Untuk Istiqamah Di Dalam Majelis Ini Ketika Angkatan Pertama Yang Saya Mengajar Itu Awalnya Semangat Awalnya Semangat 15 Orang Tapi Di Pertengahan Sampai Akhir Hanya Sisa Dua Orang Bahkan Satu Orang Yang Bisa Istiqamah Kemudian Atanya Kedua Dari 20 Sekian Orang Yang Bertahan Alhamdulillah 10 Orang Lebih Itu Saya Apresiasi Sekalian Saya Harap Tama-tama Juga Bisa Membagi Waktu Habis Subuh Sampai Jam 7 Kalau Dipersiapkan Memang Dikususkan Untuk Bisa Kita Belanja Bersama Kalau Tidak Diluangkan Itu Tidak Bisa Memang Harus Diluangkan Waktunya Saya Kasih Sedikit Gambaran Sedikit Cerita Saya Pugani Selalu Dari Kesibukan Mungkin Cukup Sibuk Saya Kuliah Agama Juga Saya Kuliah Ilmu Umum Juga S1 S2 S3 Saya Juga Punya Yayasan Saya Mengelola Sekolah Gratis Yang Tersebar Di Banyak Kota Ada Di Bekasi Ada Jogor Ada Jepok Ada Jelantar Selatan Banyak Orang Cukup Menguras Pikiran Saya Saya Harus Mengelola Beberapa Perusahaan Saya Punya Perusahaan IT Ada Satu Dua Tiga Saya Punya Tiga Perusahaan IT PT Semua Saya Punya Bisnis Di Bidang Matanya Juga Saya Punya Bisnis Di Bidang Pendidikan Maksudnya Apa Dengan Kesibukan Yang Demikian Insyaallah Saya Masih Bisa Membagi Waktu Untuk Belajar 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 Itu Harus Setiap Harus Belajar Maka Sebenarnya Tidak Ada Alasan Kita Tidak Punya Waktu Cuma Masalahnya Kita Bisa Tidak Membagi Waktu Kita Dengan Profesional Tidak Tidak Setelah Satu Bajar Lis Pagi Ini Usahakan Jangan Sampai Ada Hal-Hal Yang Menggagung Kita Dalam Membagi Waktu Untuk Kajian Pagi Ini Khusus Kaji Luang Kalau Bagi Luang Tidak Bisa Kalau Kita Bersibuk Semua Orang Sibuk Kalau Orang Sibuk Mereka Bisa Beri Waktu Kenapa Kita Tidak Bisa Ini Masalah Sama Semangat Sama Semangat Harus Diasah Terus Semoga Dengan Itu Kita Bisa Sampai Dengan Ujian Akhir Semester Jadi Begitu Kalau Menjadi Saya Mungkin Cukup Sedikit Motivasi Supaya Teman-teman Semangat Dalam Menjalani Kajian Kedepannya Kalau Ada Pertanyaan Atau Diskusi Saya Silakan Ada Sedikit Minta Motivasi Untuk Belajar Bahasa Arab Seperti Apa Dulu Ustad Menjalani Belajar Bahasa Arab Apakah Ada Kesulitan Atau Sebagainya Masya Pertanyaan Bagus Sekali Saya Termasuk Yang Susah Sekali Belajar Bahasa Arab Saya Susah Saya Maha Sesuai Komputer Saya Juga Modok Pesantren Tapi Saya Termasuk Pesantren Yang Bisa Dibindah Rajin Pesantren Itu Semua PR saya Kerjakan Semua Kita Habis Saya Hatam Tapi Kalau Saya Disuruh Bahasa Kitab Saya Gak Bisa Sampai Saya Sedih Sekali Saya Total Dalam Bahasa Harok Saya Coba Hitung Selam Ini Ada Lebih Dari 20 Lebih Saya Datang Satu Satu Supaya Supaya Saya Bisa Fasih Bahasa Kitab Tapi Gak Bisa 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 Tapi Kalau Disuruh Baca Kitab Saya Gak Bisa Itulah Gambaran Saya Dalam Belajar Bahasa Harok Susah Betul Sampai Akhirnya Saya Masuk Di PIA Kalau Di PIA Beda Sistem Belajar Orang Masuk Di PIA Itu Gak Jajarin Kaedah Tapi Dipaksa Ngomong Bahasa Harok Dipaksa Mendengarkan Susahnya Bahasa Harok Kalau Di PIA Berubah Bahasa Harok Jadi Saya Berubah Total Sehingga Saya PENYA Berubah Ketika Dipaksa Oleh Kondisi Untuk Harus Bicara Bahasa Harok Harus Menyimak Syekh Yang Bahasa Harok Itu Langsung Ubah Saya Drastis Karena Saya Bila Jawa Walaupun Ini Masalah Istiha Dia Maksudnya Bisa Jadi Gak Semuanya Sama Saya Gitu Ya Tapi Saya Merasakan Ketika Kita Dipaksa Untuk Harus Bicara Bahasa Arap Harus Menyimak Bahasa Arap Itu Ubah Banget Akhirnya Alhamdulillah Akhirnya Saya Bisa Menyimak Masyik Menyisi Begitu Mungkin Teman-teman Ada yang Sama Kayak Saya Sudah Paham Nahu Sudah Paham Suaraf Tapi Gak Bisa Baca Kitab Mungkin Sama Sama Solusinya Harus Dipaksa Bicara Bahasa Arap Dipaksa Menyimak Bahasa Arap Itu Solusinya Itu Solusinya Kayaknya Begitu Pak Abduratif Cukup Cukup Sudah Sudah Cukup Cuma Saya Sedang Berhayal Apalagi Kan Kita Ini Bagaimana Baga 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 Kalau Mengajar Youtube Saja Itu memang Susah Coba Cari Salah Satunya Magiasalam Kalau Magiasalam Kita Bisa Tipis-tipis Kita Luar Mungkin Nanti Di Salah-salah Kita Belajar Kita Bicara Bahasa Arap Semoga Ini Bisa Menjadi Solusinya Teman-teman Saya Paksa Untuk Kita Berdialog Pake Bahasa Arap Saya Akan Coba Tipis-tipis Menjelaskan Faedah Hanya Pake Bahasa Arap Sehingga Mau Mau Teman-teman Kalau Mau Paham Faedah Dari Pembahasan Kita Mau Nggak Mau Harus Menjimak Saya Bicara Pake Bahasa Arap Mau Nggak Mau Saya Paksa Tapi Saya Berusaha Untuk Menggunakan Bahasa Yang Paling Mudah Sehingga Ada Wadah Teman-teman Dipaksa Untuk Bicara Bahasa Arap Membaca Itu Lalu Dipaksa Untuk Menyimak Penjelasan Pake Bahasa Arap Walaupun Hanya Sekali Seminggu Lumayan Semua Ini bisa Menjadi Solusi Jadi Siap Siap Mulai Pekan Depan Saya Banyak Menjelaskan Pake Bahasa Arap Insya Allah Siap Menjelaskan Siap Misalnya 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 Gak Paham Tadi Penjelasan Tentang Saya Ketulangi Apakah Bahasa Indonesia Jadi Kira-kiranya Misalnya Misalnya Tadi kan Direkomendasikan Latihan Banyak Mendengar Kira-kira Ada Di Youtube Atau Di mana Yang bisa Kita coba Sering setel Untuk Mendengar Latihan Mendengar Ada Rekomendasi Biasanya Kalau Buat Anak Saya Sebenarnya Buat Anak Sebenarnya Kalau Kita Baru Mulai Gak Apa Ada Channel Namanya Learn With Zakaria Itu Channel Anak Anak Buat Badita Tapi Itu Apa Mulai Gak Kalau Teman-teman Sehingga Mulai Paham Animasi Itu Bicara Apa Bisa Naik Nama 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 Adalah Learn With Zakaria Zakaria Itu Cengkel Khususan Anak Buat Balita Buat Bayi Buat Balita Tapi Tidak Apa Itu Coba Simpat Dulu Kalau Belum Paham Dia Ngomong Kita Harus Simpat Terus Sampai Di Momen Teman-teman Sudah Paham Dia Ngomong Bicara Ini Bisa Boleh Naik Level Lagi Mulai Cari Sajian Doktor Wahid Bin Abdussal Bali Itu Banyak Ajarin Beliau Bahasanya Pelan Fahsih Tapi Kalau Buat Pemula Tidak Bapak Simak Dulu Cengkel-cengkel Aruf asli Yang Anak Anak Kalau Cengkel Anak Anak Sertai Lebih Lebih Mudah Sehari Pak Agus Ya Terima kasih Salah Lagi Ustadz Mohon Diberi Gambaran Dari Apa Namanya Pengalaman Teman-teman Yang Lalu Yang Mengikuti Program Di Madinah Salam Ini Setiap Setiap Apa Namanya Tingkatan Dari Mustawa Satu Sampai Mustawa Lima Itu Capaian Mereka Seperti Apa Misalnya Mustawa Satu Baru Bisa Baca Misalnya Sampai Mustawa Lima Apakah Mereka Sudah Bagus Berbicaranya Atau Yang Lainnya Kami Kan Belum Tahu Pada Saat Menyelesaikan Program Teman-teman Yang Lalu Seperti Apa Hasilnya Mereka Kalau Mustawa Saya Kondilor Saya hanya Mengajar Mustawa Awal Saya Tidak Bisa Berkomentar Mustawa Di atas Saya Mustawa Tali Atau Talis Atau Komis Tapi Saya Kasih Gambaran Gimana Teman-teman Mustawa Awal Yang Sebelumnya Semua Teman-teman Itu Yang Mereka Istiqomah Sampai 15 Pertemuan Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Mereka 98% Fasih Mereka Bisa Baca Tanpa Salah Bisa Menerjemahkan Tanpa Salah Dan Hasil Kerjemahnya Bagus Sesuai Konteks Itu Yang Saya Lihat Mereka Bisa Membaca Secara Benar Dan Bisa Menerjemahkan Secara Tepat Karena Terjemahan Itu Ada Terjemahan Yang Sekedar Terjemahan Kata-kata Tapi Ada Terjemahan Makna Teman-teman Itu Mereka Menerjemahkan Secara Makna Ini Berarti Paham Konteks Pembahasan Jadi Susah Saya Beri Contoh Ada Kitab Tifu Nabaul Misalnya Itu Kalau Kita Baca Terjemahan Itu Tidak Masuk Terjemahannya Itu Betul Kenapa? Tanya Tidak Sekonteks Memang Mualif Bahasanya Tapi Sebetulnya Yang Diinginkan Lebih Gari Itu Itu Namanya Terjemahan Makna Terjemahan Yang Memahami Konteks Mualif Terjemahan Terjemahan Ulangi Sampai Memuaskan Saya Kira-kira Itu Gambaran Kalau Sampai 15 Pertemuan Makanya Kalau Salah Salah Satu Peserta Sudah Cuk Jua Kalau Baca Salah Salah Tapi Jangan Apa Lama Lama Akhirnya Dipaksa Terus Kalau Bisa Setelah Mempelajari Hari Sabtu Kita Belajar Kalau Bisa Diajar Anak Sama Istri Diajari Supaya Pertama Menguatkan Hafalan Kita Menguatkan Pemahaman Kita Kalau Kita Bisa Mengulangi Menjelaskan Semua Materi Terpada Orang Lain Berarti Itu Menyajarkan Kita Faham Betul Materinya Tapi Sebaliknya Kalau Kita Tidak Mampu Menjelaskan Kembali Apa Kita Perajari Berarti Kita Tidak Sepenuhnya Memahami Apa Yang Telah Kita Perajari Nah Gitu Atau Atau Diikutkan Nanti Koida Koida Wasarab Biasanya Saya Selalu Ada Ini Kalau Saya Mengajar Itu Selalu Ada Budus Budus Kaegah Biasanya Selalu Terlintas Baegah Balagoh Tentu saja Selintas Kinnan Saya Selanjutnya Saya Berikan Baegah Balagoh Selanjutnya Saya Berikan Baegah Pengalaman Nyata Di Lapangan Jadi Kita Suka Pembelajaran Kita Tidak Sekarang Baca Kitab Lalu Ditercumbahkan Selalu Tambah Tambah Baegah Insya Allah Ada Ada Ini Lain Oke Tinggal Kalau Begitu Pertama Pertama Kita Hanya Menjelaskan Kait Peraturan Menjelaskan Sekirah Isi Dari Kitab Nyapa Dan Kalau Bisa Jangan Malu Bertanya Ketika Hal Apos Ketutupannya Saya Pernah Bertemu Sebuah Ankara Yang Bertanya Saya Suka Kalau Bertanya Berarti Ada Proses Untuk Memahami Itu Saya Suka Tapi Kalau Tidak Pertanyaan Saya Bimbang Apakah Penjelasan Saya Dipahami Secara Sempurnya Atau Nggak Paham Sama Siali Akhirnya Bingung Tanya Apa Saya Malah Bimbang Jadi Kalau Ketutupannya Banyak Ketutanya Itu Saya Suka Saya Suka Kita Interaktif Sampai Semoga Berjumpa Pada Ketemuan Ketepan Saya Mereka Saya Mereka Saya Mereka Mereka Saya Harus Setel Wifi Saya Masih Di Desa Sekarang Di Desa Yang Cukup Sulit Sinyal Saya Sini Jika Doa Kekafat Majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum